Episode 632B, Li Yalin di samping memikirkan sesuatu saat ini dan berkata, Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan mengambil penawarnya setelah 5 hari, tetapi penawarnya akan dikirim ke stasiun Anda setelah 4 hari. Manajer organisasi apakah Anda tidak khawatir jika terjadi kesalahan selama transportasi dan penawarnya tidak dikirimkan tepat waktu, semua orang akan terbunuh. Pemimpin Xiao Qiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya proses transportasi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, penawarnya dikirimkan satu hari sebelumnya. Selama tidak ada kecelakaan, itu tidak akan mempengaruhi waktu pengambilan obat. Jika ada kecelakaan, tidak masalah. Jidusi ada, cadangan cukup untuk lebih dari 2 bulan, tetapi cadangan ini hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Saat dia berbicara, dia melanjutkan beberapa tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penawarnya tidak datang selama 3 minggu berturut-turut. 3 minggu itu diselesaikan dengan mengandalkan cadangan Jidusi, tetapi pada minggu keempat dan selanjutnya penawar akan dikirimkan. Li Yalin buru-buru bertanya, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan 3 minggu tanpa penawar? Pria itu menjawab, ini tidak terlalu jelas. Li Yalin bertanya lagi, selama 3 minggu itu, apakah transportasi material antara Anda dan Turki berhenti? Tidak. Pria itu berkata, transportasi material antara kami dan Turki sangat stabil, dan kapal barang pada dasarnya berangkat seminggu sekali. Li Yalin mengangguk ringan, dan berkata, karena komunikasi dengan Turki normal, maka penawar Anda tidak boleh diproses di Turki, Turki juga harus transit, masalahnya adalah dari perhentian terakhir ke Turki di jalur ini. Seharusnya begitu. Pria itu berkata tanpa daya, kami hanya tahu sedikit tentang banyak hal, dan tidak memahami situasi yang dalam. Li Yalin memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuan Ye, jika rencana Anda berhasil dicapai kali ini, maka saya sarankan Anda harus mencari kesempatan untuk merobohkan pabrik rantai tembaga di Turki. Hirarki organisasi ini terlalu ketat, dan blokade informasi juga sangat ketat. Tentara yang mati tidak mengetahui hal-hal di atas tanah, dan penjaga kavaleri tidak mengetahui hal-hal di luar stasiun. Dilihat dari tren ini, saya berspekulasi bahwa utusan jidu di stasiun mungkin tidak tahu terlalu banyak. Seharusnya pabrik rantai tembaga di Turki, dan pabrik rantai tembaga harus tahu lebih banyak. Ye Chen mengangguk, dan berkata setuju, analisis Inspektur Li sangat masuk akal. Pabrik rantai tembaga harus menjadi keberadaan tingkat tertinggi dalam organisasi ini yang kita ketahui sejauh ini. Li Yalin berkata lagi, selain itu, petunjuk penawarnya juga sangat penting. Tanggal 47 Mei ditempatkan di dekat Sri Lanka, dan penjaga siaoki ini ditempatkan di Siprus, tetapi penawar yang mereka ambil semuanya memiliki spesifikasi yang sama. Mungkin diproses oleh pabrik pengolah, dan penawarnya diproses secara berkelompok di pabrik pengolah ini, dan kemudian didistribusikan dari sini ke dunia, jika demikian, maka jalur distribusi penawarnya adalah petunjuk penting untuk menghubungkan seluruh organisasi. Kata-kata Li Yalin membuat mata Ye Chen berbinar, kesan terbesar yang diberikan organisasi ini kepadanya adalah pembagian level internal yang jelas dan blokade petunjuk dan informasi yang ekstrim. Selain itu, banyak stasiun pada dasarnya beroperasi secara independen, dan sangat tertutup, bahkan jika stasiun tersebut terungkap, mereka tidak akan mengungkapkan petunjuk yang akurat tentang organisasi tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Li Yalin, jika penawarnya diproduksi secara intensif oleh organisasi ini, maka selama Anda mengikuti petunjuk penawarnya ke atas, Anda akan dapat menemukan lokasi spesifik di mana penawarnya diproduksi oleh organisasi tersebut. Selain itu, penawarnya sangat penting bagi organisasi, begitu tempat produksi pena. penawarnya ditemukan, tidak jauh dari menemukan inti organisasi. Terima kasih. Terima kasih.